akhirnya sebenernya World Chronicle udah rilis dan gue sendiri pun gak bisa live selesai ini mungkin di depan gue pun gak bisa lalu di depan PC jadi ya ini saya adanya aja nah gue main yang di versi Steam versi PC launcher tuh banyak error dan juga downloadnya lumayan jadi gak usah dan disini kalian gak perlu roll ulang ya karena kalian punya yang namanya unlimited gacha itu bisa kalian reset sebanyak yang kalian mau kalian tinggal kill kalau gak salah 50 monster itu bisa bisa riset ya jadi enggak perlu roll ulang kalau misalnya kalian mau eh di HP itu gampang ya kan tinggal masuk kalau pakai gas akun aja tertinggal lihat aku di dalam game-nya kalau di PC karena wajib download PC launchernya jangka free steam-free steam enggak ada gas akunnya kalau gue nggak salah ya jadi ini aktif di server gua mainnya di ini vertikal udah sepenuh kembali sini aja Ariel ya ini di awal-awal ini kita akan disuruh pilih tiga kelas atau tiga karakter lah lebih tepatnya nggak skip aja nah oke nama ya Oh oh iya lupa gue udah coba di HP Nah itu nama gue nggak bisa nanti nama aja ya nggak bisa kayak ini bisa jadi kalau bisa kalian udah pake nama nggak bisa lagi ya gue kira meskipun itu gas akun kalian bisa pakai nama itu ternyata enggak ya nama itu udah kesimpulkan jadi ya ngaco juga kita nah disini ada tiga karakter libat-libatnya itu ada kina-kina tihiler kalau misalnya kalian pengen pake hiler silahkan ini hiler tapi hiler itu pake palu gini ya Mungkin nggak pernah main hiler-hiler seperti ini kayak di dragones itu pernah ada juga kayak seperti ini hilangnya pemelek nah orbia ini dp-magic damage-nya tinggi ini kalau misalkan pengen dps ya silahkan pake magic orbia ini tanker terus lihat ini tankernya jadi gue sendiri akan pilih ini aja ya btw giannya berat banget ya gue coba di HP itu bener-bener berat sumpah nah ini aja ya gua enggak usah terlalu bagus-bagus juga yang penting pas masing-masing udah coba ya ini aja oke ini kalian perlu kelaringin sampai capture 16 dimana nanti satu-satu nantu akan terbuka gajah ya ini ini tutorialnya gue skip aja kan tiga kelarin tutorial yang tidak bakal masuk ke kota nanti ini masalahnya adalah meskipun bisa story bisa di-skip tapi tutorial gameplay itu nggak bisa di-skip kasih gue skip disini nah ini ya kalian lihat ini tutorial nggak bisa di-skip dan sebenarnya kurang lebih sama aja ke emulator gua gak tau kenapa emulator itu di-band kalau misalkan download lewat emulator dia muncul warna pink gitu itu ah lebih cepatnya tuh nggak support nah makanya tuh kenapa mereka sediakan selesai dan bisa loncernya tuh ngaco itu nggak jelas bisa loncernya yang beskip aja ya ini mending klik-klik aja ya terpada kita pakai nggak tahu batang jadi gantetong ganteng kulit jadi gua sesuatu yang enggak bisa live sama sekali kalau mungkin udah lihat gua udah enggak apa berapa kali dia sama berapa hari ini memang gua nggak bisa itu karena situasi-situasi yang nggak mendukung ini mungkin ya iya lebih depan sih di depan harusnya udah bisa sih ini kita skip lagi di story bisa di-skip tapi battle-nya itu yang nggak bisa itu gua kasih nyoto aja ya dulu pasti ada yang namanya fitur lock aku bisa lawan bos fitur lock biar dia kameranya nah disini ada tier list ya untuk tier listnya ada tetapi gimana ya tier list itu suka berganti itu jadi nggak selama tier listnya tuh akan seperti itu jadi tiap ada patch paling ada balancing juga jadi balancing itu akan terus ada Oke ini kita disuruh summon nah ini dia summonnya nih ada yang namanya mystical ini ini bisa kalian simpan dulu sih sebenarnya ya kalau misalnya kalian nggak mau gitu ya karena bisa lihat disini ini untuk rate-nya ya 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 pokoknya bintang 5 tuh bener-bener keras banget ya ini guys ya setelah melakukan quest di kota terbuka selective summon dan disini yang paling penting kalian bisa reset change-nya melewat quest nanti akan ada quest dimana kalian harus ngelajar 50 monster random nanti bisa ngereset ini oke kita semua sekali karena dia suruh kita semua soalnya sekali kita lihat jangan lapan please protect us all protect us all oke apa-apa oke hmm ok 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 kalau misalnya kalian belum dapat jangan confirm reset nah ini sempat kenapa gua nggak sering kalian turun ulang ngapain ya main aja langsung tinggal cari disini oke kebek dulu jadi sebelum kita masuk ke selective summon ya baca dulu apa yang kalian mau selain dari tier list ini untuk karakter-karakter yang direkomendasikan dari forum-forum korea kita langsung aja bahas dari fire fire nah fire ini ada satu karakter yang belum ada itu untuk oracle jadi ntar aja mungkin udah di update nanti kali ya jadi ya pertama tuh flag kiri ini ini dia ya ada defense down dia juga damage itu tergantung dari darah musuh ini bisa nge-revive satu monster kalian dia juga kasih attack up ini juga untuk ya ultimate warrior return ini dikasih defense down terus dia bisa ternyata darah musuh ya ini ini bagus banget untuk kalian yang pengen lawan tim-tim yang tanker ini dia bisa bakal gede banget Vanessa yang kedua ambil desert good desert good ini lebih karena damage kalian bisa lihat ini skillnya itu damage semua ya full damage ini nggak ada efek apapun full damage nah ini dia serang juga dan dia bisa mencuri buff musuh jadi buff musuh bisa diambil ini itu enaknya ya lalu ini ultimate charmingnya dia bisa nyerang musuh juga plus ini curi untuk efek musuh jadi full damage dengan kemampuan untuk curi buff musuh nah sayangnya disini nggak ada oracle jadi kita skipnya oracle nya ada juga bilang vampire itu bagus sama untuk kalian mungkin suka karakter yang suka nyuri-nyuri darah ya ini ini dia terus saya juga bilang bisiknya juga bagus karena damage nya dia itu tergantung dari darah musuh yang semakin kecil jadi darah musuh yang kecil itu damage nya gede semakin kecil semakin gede damage nya gitu ya paling buat last hit ini oke juga ya jadi itu dia nah sisanya itu terserah kalian ya misalnya kalian pengen nyalain silahkan tapi itu yang worth it oracle tuh nggak ada disini sepertinya belum update ya yep lalu water valkiri tuh udah kayak jamur ya jadi valkiri lagi nah valkiri ini lebih kayak ada support tapi damage nya juga gede kok ini yang dikasih buff ke musuh attack down ini nah dia bisa menghilangkan debuff dan juga mengkasih heal ini ini yang penting ya dia bisa menurunkan critical damage dari musuh ya jadi pas critical damage musuh masuk ke kalian itu kecil plus damage yang masuk itu bakal jadi heal nah itu jadi kalau misalkan mungkin lawan tim-tim yang main critical bisa pakai camilla untuk counter terus apalagi nih okul gear dia heal nya itu tergantung maksimal darah jadi semakin tinggi darahnya semakin tinggi juga untuk heal nya ini dia bisa nge-suman semacam guardian angel itu nama T.A.D. ya nah T.A.D. ini bisa ngehajar musuh juga dan damage nya itu tergantung dari darah yang si T.A.D. ini tuh yang ketiga ya dia pakai cimera 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 ini bisa attack juga ya bisa attack nih jadi damage nya itu tergantung defense jadi semakin tinggi defense musuh semakin gede juga damage nya kalau mungkin bisa lawan tim-tim tanker ya yang sangat-sangat tebal bisa pakai ini si tower ini lalu yang terakhir itu ada pioner wuza ya ini juga bisa ngasih heal ya kayaknya sih untuk team water tuh hampir semua tuh heal-heal kali ya dari tadi tuh udah berapa kali heal dia bisa ngasih shield juga ke kalian dan juga nih ya ini untuk efeknya nah lalu untuk yang win yang pertama The Magic Knight Lupinus nih dia usah nyerang musuh dan ngasih silence ini lebih dapatnya untuk pvp ya Lupinus ini ini juga bisa nyerang nih dan last hit nya itu tergantung dari darah musuh ya saat itu plus damage ignore buff jadi kalau ada buff yang nurun damage kalian udah ignore ini ini yang dibina ini ya decrease damage taken lalu kemudian tuh ada vampire vampire ini ya si Argen Argen itu adalah ternyata untuk dungeon terbaik ya misalkan pengen cari di atip monster atau story atau udah aja jadi bisa pakai Argen disini attack speed town ya damage nih ya jadi kalau ini ya kalian harus bikin bull critical karena dia bergantung pada critical disini Argen kita punya monkey king ini dia dia bisa remove ya buff musuh plus ngasih attack speed untuk diri sendiri untuk nyerang dia juga defense down defense down juga gitu ya ini juga salah satu yang terbaik udah habis kita akan reset ini beginning quest spesial kalian tinggal kelari ini yang warna hijau ini silahkan kerjakan aja tau kalian talk to joshua jadi kalian bisa ngulangin ini sebanyak yang kalian mau gitu ya bisa ngomong lagi ke Michael Leaf ini aku bisa lihat defeat 50 kali jadi gitu ya untuk tips aja ini tinggal kalian kelari ini 50 kali monster dan bisa kalian gacel lagi jadi gitu ya dan lagi itu ya untuk cara untuk role unlimited dan juga untuk beberapa fitur yang ada pertama untuk yang monster yang worth it untuk kalian ambil tapi itu menurut forum korea kalau misalkan pengen ngikutin yang tier list yang beredar ya silahkan gitu ya dan ini ya kita tinggal kelarin aja 50 quest ini yang monster ntar kalian bisa gacel lagi untuk yang selektif terima kasih